literally lo cuma harus hati-hati jangan sampai hilang karena kalau hilang hi guys jumpa lagi dengan gue Ramawidi sekarang Vienna lagi 4 derajat dan ini literally belum jam makan malam tapi tau sendiri kalau misalnya winter pasti bawa anda pengen makan jadi gue putusin untuk ngajak kalian untuk pergi makan di satu restoran pasta favorit gue namanya itu Vapiano kenapa favorit? karena semua mereka menggunakan ingredients yang fresh dan dimakan sorry dimasak di depan kalian dan juga di depan kalian nanti itu ada pot-pot tanaman yang bisa kalian pretilin kayak basil dan rosemary segala macem dan kalian bisa langsung taruh di pasta itu pokoknya bener-bener kayak pasta dengan ralatan sih jayus ini dulu nih tempat gue jalan kaki kalau misalnya ke gereja tiap minggu karena stasiun tram gue itu ada di short run which is ada di ujung sana anyway bagi kalian yang baru pertama kali menonton video gue jangan lupa untuk klik subscribe button dan loncengnya karena dengan klik subscribe button dan loncengnya kalian akan diberikan notifikasi kabar penting maupun enggak penting dunia musik traveling dan makanan nah ini lagi otw ke papiano kalian bisa ngeliat tuh di depan ada orang ngantri banyak itu mereka ngantri untuk masuk ke cafe sentral nah ini mereka lagi mau masuk cafe sentral memang ini cafe terkenal banget dan emang enak sih dalemnya bagus banget bener-bener worth to see dan worth untuk mencoba cuma ya gitu ngantrinya giling udah sekarang kita jalan ke papiano dan akhirnya sampai juga di papiano yeay masih sepi ini restoran ramainya no jubile menjalik kalau lagi lunch dan dinner sekarang kita masuk nah ini dia penampakannya pake papar beli dulu jaman kuliah sih namanya scampi espinacci tapi sekarang gambereti espinacci nah di restoran ini kalian tuh dikasih kartu yang dimana kalau misalnya habis mesin kalian bisa langsung tap dan semua pesanan di set di kartu ini cuma harus hati-hati jangan sampai hilang karena kalau hilang di denda kayaknya sih dendanya tuh 100 tuh masih ingat gue nah ini gue maksud tadi ada tanaman-tanaman yang bisa lo potek like literally lo potek dan lo taro di pasta lo untuk dimakan sesuai selera selain pasta mereka tuh juga offer dessert terus ada juga kayak apa namanya sop, salat, dan yang lain-lain yang gue suka dari Kotiana tuh karena mereka basic furniture-nya adalah kayu dan untuk warnanya cuma merah dan putih tapi penting sih tapi penting oke sekarang kita cobain apa masih seenak dulu dan yang paling penting nah coba kesini saat kalian dimasakin jangan lupa minta cabai biar ada rasa Indonesia dikit udah aku tau makan lagi enak-menak kita berlain basil terus ini ada spinatnya coba di Indonesia ada restoran pasta seenak ini pasti gue jadi customer pertama gue bener-bener approve dan recommended banget oke gue kebanyakan cabainya tapi mending kebanyakan cabai sih karena lebih tasty untuk lidah gue ya so sambil menunggu pilih bayar mari kita bedah menu tuh dia pasti ada soup klasik kocciano spesial terus ada pizza ravioli risotto rasanya salat-salatnya nah yang gue suka dari papiano adalah pastanya karena mereka bener-bener ini homemade semuanya kalau yang lagi diet gue sarinin belinya yang dingkel tadi gue pesennya gembereti espinacci atau scampi espinacci dan satu lagi favorit gue adalah alio olio alio eolio alio eolio tapi disini jangan expect kayak di indonesia yang dimana dipakai macem-macem disini alio olio itu bener-bener literally cuma minyak bawang bawang putih bawang bombay sama pasta dan disini ini ada pilihannya with fusilli with penne tapi kalian bisa ganti dengan pasta apa aja yang kalian suka jadi gak harus ikutin menunya kayak tadi gue si gambar gambareti espinacci disini tulisan yang gue ini sis yang ini tapi gue ganti tadi pakai papardelle nah ini untuk yang takeaway gila kenyang banget recommended banget kalau yang suka pasta dan saran dari gue kalau misalnya maklum papiano jangan pas lagi jam orang istirahat kerja karena ngantrinya beneran parah banget dan mereka biasanya kalau misalnya sekali ngantri itu mesennya bukan mesen satu jadi sistem apa namanya sistem nitip dan saat mau makan malam jangan pas lagi rush hour makan malam kayak jam 7 atau saat 8 udah pasti susah banget cari tempat duduknya dan kalian akan capek ngantri di depan kompor karena kan semuanya bener-bener fresh dimasak saat iyalah fresh dimasak saat kita mesen maksud gue bener-bener person per person masaknya so sampai bertemu lagi di review restoran yang lain hope you guys enjoy it thank you so much bye bye